Dua pekerja tengah memasang kaca film di bagian belakang lampu rotator mobil patual milik Satlantas Polres Tulungagung, Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2024 sore. Lampu berwarna biru yang menyala kelap klip ini ditutup lapisan warga hitam 20% untuk mengurangi paparan cahayanya. Tujuannya agar masyarakat yang berada di belakang mobil polisi tidak silau. Penutupan lampu rotator ini atas perintah Kapolri yang merespon keluhan masyarakat. Perintah itu disampaikan ke Kakor Lantas Mabes Polri, diteruskan ke Polda Jatim lewat Dirlantas dan akan dilaksanakan Polres jajaran. Untuk tahap awal, Polres Tulungagung akan memasang kaca film 20% ini ke sembilan mobil dinas Satlantas. Selanjutnya seluruh kendaraan dinas dengan rotator yang ada di setiap satuan juga akan diberlakukan sama. Penutupan kaca film 20% juga berlaku pada kendaraan dinas di setiap polsek. Satlantas ditunjuk sebagai leading sektor di Polres Tulungagung untuk melaksanakan perintah Kapolri ini. Penutupan kaca film 20% ini tidak termasuk rotator bagian depan. Menurut Jody, justru akan berbahaya jika rotator depan dibuat gelap. Kendaraan dari arah depan kemungkinan tidak bisa melihat kendaraan patual yang tengah melaju. Jody sempat menguji rotator yang belum ditutup kaca film 20% dan yang sudah ditutup. Hasilnya kedipan cahaya biru dari rotator lebih adem diterima mata. Sementara saat belum ditutup cahaya biru dari rotator sangat menyilaukan mata. Rotator mobil dinas polisi biasa dinyalakan saat melakukan patroli maupun pengawalan. Hanya ada sedikit perbedaan penyalaan rotator saat patroli dan pengawalan. Saat patroli rotator depan dan rotator belakang wajib dinyalakan semua. Sementara saat pengawalan, rotator belakang tidak boleh dinyalakan karena bisa menyilaukan kendaraan yang dikawalnya. Kita laksanakan perintah dari Bapak Kapolri melalui Bapak Akor Lantas yang diteruskan ke Boda Jatim melalui Partir Lantas untuk melaksanakan perintah terbaru tentang penggunaan lampu sirine di belakang. Jadi nanti seluruh kendaraan dinas khususnya dari Lantas untuk sementara ini yang kami laksanakan yaitu akan dibungkus menggunakan kaca film 20%. Hal ini untuk mengurangi tingkat kesilauan bagi masyarakat yang mengendarai kendaraan di belakang mobil patroli. Ada berapa kendaraan dan? Untuk dari saat lantas, ada 9 mobil yang akan kami laksanakan pelapisan kaca film. Untuk selanjutnya, termasuk sepeda motor yang rotator belakang juga akan kami lapis juga. Jadi tidak hanya mobil, jadi sepeda motor yang rotator belakang yang menghadap ke belakang akan melapis juga. 20% itu sudah ada perhitungannya? Perintah dari MAPES untuk sementaranya seperti itu Mas. Jadi eskalasinya supaya tetap terlihat tapi tidak terlalu silau. Untuk yang dari depan tidak? Yang depan tidak, tidak dikurangi. Karena justru kalau dikurangi mungkin pertimbangannya akan lebih membahayakan kalau masyarakat tidak melihat adanya lampu peringatan atau dari sirina tersebut. Jangan lalu, tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.